Ada Yoshino ya Nah itu TGV Cinema ya Bioskopnya Lumayan ya ada bioskop disini Nah ini dia Kita mau makan disini ya Nodal boot Kita lihat seperti apa ya Makan disini harus pesan langkoknya banyak ya Karena menunya memang kecil Jadi memang harus banyak tapi enak sekali Ini menunya silahkan kalian lihat Silahkan di pause jika ingin lebih jelas Oke ya Ini menu baru disini Ini minumnya ya Ini enak sekali ini Lalu ini enak sekali Ini enak Enak Oke ya kita pesan dulu ya Kita udah pesannya ini minumnya Taiti Kalian harus coba ya Enak sekali Taitinya Beneran ya Es batu semua isinya Tapi enak sekali Enak sekali Ini kemasannya baru ya Lucu ya Tadinya tidak seperti ini ya Kemasannya ya Transparan Sekarang seperti ini Lucu ya Seperti tumbler Kalian harus coba Enak sekali Ini cemilannya ya Cemilan Pembuka Kangkung goreng Ini dicocol ya Disini ya Ini cocolannya Enak Kalian harus coba ya Harus coba juga ini Kangkung goreng Enak sekali Lihat nih Ini kayak kadal ya Kayak kadal digoreng Ini bumbunya ya Bumbunya ini Kacang Agak pedas-pedas Tapi ada asam-asamnya juga Jadi Sangat-sangat Thailand sekali Rasanya ya Pedas asam Dan enak sekali ya Enak sekali Ini kangkungnya sedikit Tepungnya yang tebal Masih menunggu Mie-nya ya Belum datang Lama biasanya Oke Mie-nya sudah datang Dan ada satu lagi Cemilan juga Roti dan Roti kaya ya Jadi kalian lihat Jadi kalian lihat Lihat mie-nya dulu ya Banyak sekali Jadi bukannya rakus ya Tapi memang force-nya itu kecil-kecil Sedikit-sedikit Kalau kalian lihat Jadi cara penyajian mereka memang seperti ini Sedikit-sedikit ya Mie-nya Sedikit-sedikit Lalu biasanya digabung ya Permangkok itu digabung Biasanya Tapi kalau mau makan permangkok juga tidak apa-apa Sampai habis Jadi nanti kita makannya permangkok Satu-satu gitu ya Sampai habis Lalu ini sekarang rotinya Ini roti kaya ya Dan ini ada cocolannya juga Ini enak sekali nih Tapi harus cepat-cepat dimakan ya Soalnya kalau kelamaan Dia mengental Nanti cocolannya jadi kental Jadinya Ya gitu deh Kurang Kurang gimana gitu Jadi ini dimakan duluan lebih baik Jadi saya coba dulu rotinya ya Nah ini Yang hijau-hijau ini yang akan mengental ya nanti ya Ini seperti roti tawar Tapi di-steam ya Mereka di-steam di tempat ini ya Seperti tempat bapau Lalu kita cocol dengan Ini cocolannya ya Enak sekali Enak sekali Kalian harus coba ya Kita datang ke Nudalwood Dimana-mana Oke Sekarang saya coba dulu mie-nya Ini ada dua tipe Eh tiga tipe mie ya Yang kita pesan Ini yang rice Ini yang egg Oh ini spring Spring key ya Ini yang rice Lalu ini yang egg Ini yang egg ya Saya coba dulu yang egg Thailand sekali rasanya Jadi masing-masing ini ada rasanya ya Jadi namanya susah Saya lupa namanya Ya kalian lihat di menu-nya tadi ya Oke kita akan makan dulu Nanti kita lanjut lagi ya Setelah Ya saya sudah selesai makan ya Lihat tuh Ada berapa mangkok? 7 7 mangkok Lumayan kenyang ya Jadi sudah selesai disini Saya akan tunjukkan bagian atasnya ke kalian ya Sambil kita menunggu teman kita Yang masih on the way kesini Saya akan jalan ke atas Saya akan tunjukkan seperti apa di atas Oke Kita akan berjalan ke atas ya Itu dia Eskalatornya tinggi sekali Ini ada campur-campur kitchen Lalu ini ada Korea ini Untuk cafe Bebeki Ini enak juga makanannya itu yang Korea itu Lalu Tadi noodle boot Noodle boot Ya jadi noodle boot itu Bagi yang belum tahu Ini adalah Makanan dari Thailand ya Di tempat aslinya disana Dijual di atas Boot ya Atau perahu Makanya namanya noodle boot Biasanya di pasar-pasar apung Atau Ya yang ada perahu-perahu gitu ya Dan rasanya itu memang Sangat-sangat Thailand sekali ya Rasa Kuahnya Bumbunya ya Ini kita sudah sampai di atas Ada arena bowling Lalu celebrity fitness Saya akan tunjukkan ini Ini bioskopnya ya TGV Ada Wall Street juga Lalu ada Ada tukang cukur Tukang cukur Si source Kalau ada arena bermain lagi ini Namanya Cobai Itu ada transformernya Transformer Ada Lilo and Stitch Oke ini ya Bioskop disini TGV Seperti ini Seperti itu ya Bioskop disini ya Bagus juga Dalamnya banyak ya Studionya banyak sekali Sudah gelap sekali di luar Setelah ini saya akan pulang Nanti Amel yang akan Ketemu dengan teman kita Yang masih on the way Marinda ikut menonton MotoGP juga ya Ini ada Mr. DIY Barang-barangnya relatif murah-murah ya Perabotan-perabotan Lalu ini dari bagian atasnya Itu tempat bermainnya tadi Oke Setelah ini saya akan pulang Lalu Akan edit ya Terima kasih kalian sudah melihat Video ini Like jika memang kalian suka Dan share jika memang kalian suka juga ya Subscribe bagi yang belum subscribe Karena akan banyak konten-konten menarik ya Di channel saya Dan bagi yang sudah subscribe Terima kasih kalian sudah mendukung channel ini ya Saya sangat hargai itu Sampai kejumpa lagi Di playlist-playlist saya yang lain Atau di semua seri-seri saya yang lainnya Banyak sekali Oke Semoga hari kalian menyenangkan Bye Iphone Sampai jumpa lagi Assalamualaikum Assalamualaikum Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi